Selamat pagi Selamat pagi Kau sungguh indah tiada tarahnya Sungguh menakjubkan Sungguh ajaib untuk dimengerti Lebih dari semua yang ada Hikmahmu tiada terselami Kesimu dalam tak terduga Kau sungguh indah tiada tarahnya Mulia dan berkuasa Bukamu Akan Akan Bukamu Akan 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 Sungguh Sungguh ajaib Tungguh Mengerti Lebih 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 dari semua yang ada Bukamu 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 Tiada terselami Kesimu 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 Dalam tak terduga Apa Bukamu lenses Bukamu Bukamu Cuma Bukamu escen gun Engga Bukamu Bukamu Kau ala yang layak di kucing Bukanku akan nangkap Bukanku teman Bukanku akan nangkap Kau ala yang layak di kucing Bukanku akan nangkap Kau ala yang layak di kucing Bukanku akan nangkap Kau ala yang layak di kucing Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Ibadah hari ini kita mulai Dengan pengakuan bahwa Pertolongan kita datangnya Daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya Yang di dalam kasih dan kesetiaannya Tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus Turun ke atas kita Amin Kita pujikan Nats pengantar Pada pagi hari ini Diambil dari Galatia Pasalnya yang kelima Ayatnya yang ke-13 Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudara Memang kamu telah dipanggil Untuk merdeka Tetapi Janganlah kamu mempergunakan Kemerdekaan itu Sebagai kesempatan Untuk kehidupan dalam dosa Melainkan Layanilah seorang Akan yang lain Oleh kasih Amin 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 Bapak-Ibu Tetap berdiri dulu Kita akan bersama-sama mendoakan Untuk anak-anak kita Yang akan beribadah pada pagi hari ini Mari adik-adik dari Komisi Anak boleh masuk Mari kita sama-sama doakan untuk anak-anak kita ini Supaya mereka boleh mengikuti ibadah anak dengan baik Mereka boleh memuji Tuhan Mereka juga boleh mengenal Tuhan Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh guru-guru nantinya Adik-adik kita akan berdoa ya Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di surga kami bersyukur Karena pagi hari ini kami boleh kembali mendoakan Untuk anak-anak kami, adik-adik kami dari Komisi Anak Kiranya Tuhan yang boleh pimpin, bimbing mereka Agar mereka boleh memuji Tuhan dengan segenap hati mereka Mereka juga boleh fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan Sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh mereka mengerti Boleh mereka pahami Dan terlebih boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka Kami juga mau menyerahkan untuk setiap guru-guru Setiap kakak-kakak yang akan membimbing Yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan Agar kiranya melalui apa yang mereka ajarkan Secara khusus juga melalui tindakan mereka Setiap anak-anak kami, adik-adik kami ini Boleh mengenal Kristus melalui teladan mereka Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Oke adik-adik boleh kembali ke tempat Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Untuk kali ini saya akan membacakan Warta jemaat minggu ini Di antaranya adalah Happy Birthday Tanggal 16 Agustus Saudari Elisa Senja Mawarni Diakan Monika Kosasih Tanggal 17 Agustus Saudari Agustina Huta Barat Selamat ulang tahun pernikahan Untuk Bapak Ibu Dhani Pribadi Tanggal 20 Agustus Pemberkatan pernikahan Pemberkatan pernikahan Diberitahukan kepada segenap jemaat Bahwa akan diadakan pemberkatan pernikahan Atas diri Saudara Andreas Dan Saudari Brenda Novita Kencana Hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 Waktu Pukul 4 Pukul 16 Tempat GKMI Pengharapan Untuk memperhatikan Protokol kesehatan Dan ketersediaan tempat Setiap tamu yang hadir Termasuk anak-anak Wajib mendaftarkan diri Melalui link yang disediakan Mohon dukungan jemaat Untuk pemberkatan nikah tersebut Verifikasi izin gereja Diberitahukan kepada segenap jemaat Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus Tahun 2022 Pukul Pukul 10 Sampai dengan selesai Akan diadakan verifikasi izin gereja Di GKMI Pengharapan Sebagai salah satu persyaratan verifikasi Adalah konfirmasi keanggotaan Dari jemaat Untuk itu kami mengundang jemaat Dapat menghadiri acara ini Serta membawa KTP asli Selanjutnya kita akan lihat Untuk video warta Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Yang sudah membawakan warta pada pagi hari ini Selanjutnya kita akan memuji Tuhan Dari PPR 1 nomor 79 Jaminan mulia Begitu besar kasih Allah kepada kita Ketika kita diselamatkan Tema pada pagi hari Yang adalah Kristus telah memerdekakan kita Bagaimana Kristus begitu kasih kepada kita Sehingga kita yang tadinya menjadi hamba Kita yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini Tapi diperhitungkan oleh Allah Karena kasihnya begitu besar Jaminan yang begitu besar Yang Tuhan berikan adalah Kita menjadi waris kerajaan surga Biarlah kita boleh senantiasa semangat Atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita Kita tidak mau lagi diperhamba oleh dosa-dosa kita Kita memujikan Tuhan dari PPR 1 Jaminan mulia Kami masih terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Doakan agar kaum penerjemahan Alkitab bisa menyelesaikan dengan cepat Penerjemahan secara lengkap dan bahwa orang suku Buol bisa mengakses sarana PI Yang sudah bersedia ini sehingga mereka bisa mengerti dengan benar siapa isa yang sebenarnya Yang kedua agar para ulb yang melayani di suku Buol terus digerakkan dan dikuatkan oleh Tuhan Dan dimampukan untuk mengerti cara terbaik dalam menjangkau suku ini bagi Kristus Tiga, agar Tuhan Yesus menyatakan diri kepada suku Buol melalui mimpi atau menemakan dirinya Sehingga langsung kepada mereka sehingga banyak orang dan suku Buol menjadi percaya Kita akan berdoa dengan setengah suara Tuhan Yesus menyatakan diri kepada saya Terima kasih Tuhan Tuhan, untuk pagi yang indah ini kami boleh dibersatukan di dalam ibadah minggu ini Dengan keadaan yang sehat, keadaan yang tidak sakit ya Tuhan Kami mau berdoa untuk semua yang melayani Baik kebaktian umum dan sekolah minggu Baik yang hybrid atau yang melalui Zoom Ya Tuhan, berkati internet yang dipakai Sehingga kebaktian ini boleh berjalan dengan lancar Rauh kudus pimpin dan berkati Evangelis Nikolas Evan Setiawan yang melayani firman Tuhan pagi ini Urapi hambamu agar yang engkau firmankan dapat bekerja seterus dengan kehendak Tuhan Dan apa yang kami dengarkan pagi ini dapat menjadi berkat bagi setiap tahun Hamba berdoa untuk pelantikan Panitia Natal Terima kasih Tuhan karena Panitia Natal sudah terbentuk Tuhan terus pimpin setiap anak-anakmu yang sudah terpilih Supaya dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab Dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan Sehingga acara Natal boleh terselenggara atas izin Tuhan Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan Berkati persembahan yang sudah diterima Baik melalui transfer maupun melalui kotak Biar Tuhan yang memberkati persembahan tersebut Supaya persembahan ini dapat menunjang pelayanan di GGKMI Atau di GGKMI Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh Atau mengalami gangguan kesehatan Kami mau berdoa untuk Ibu Yohana Hartini Suraji Untuk Ibu Toyah, Papa Indarto, Papa Hadi Sudarto Papa Sukisno dan Ibu Manuru Kiranya Tuhan menolong memulihkan kesehatannya Dan biar semua anak bukni terus bersandar dan berserah kepada Tuhan Mohon Tuhan yang terus memberi kekuatan Kami juga mau berdoa untuk Ibu Eni Yang mengalami sakit belpasi Ya Tuhan kami merdoa untuk pemulihan Ibu Eni Di masa pemulihan ini Bapak kiranya Engkau menyempurnakan saraf-sarafnya Berkati dokter yang menangani Untuk menjadi ahlatmu Bagi manusia terbatas Tuhan Tapi kami mempunyai ahlah yang tidak terbatas Kami percaya Tuhan mampu Dan Tuhan pasti menyembuhkan Ibu Eni Ampah juga mau berdoa untuk Ibu Sinta Mami dari Diaken Liane Handoko Yang beberapa waktu lalu datang Kiranya Engkau tolong pulihkan kesehatannya Dan biarlah apa yang sedang diupayakan saat ini Dapat mempercepat kesembuhannya Ya Bapak kami juga mau berdoa untuk Pernikahan saudara Andreas dan non-Brenda Sore ini kiranya Engkau memberkati acara ini Boleh berjalan dengan lancar Berikan cuaca yang terang Dan berkati segala persiapan yang saat ini sedang diadakan Tuhan kami mau berdoa untuk Justin Yang akan berangkat ke Amerika sore ini Kiranya Engkau yang melindungi perjalanannya Sampai di Amerika dengan sehat dan selamat Tuhan berkati studinya juga Sehingga Jatin dapat menyelesaikan studinya dengan baik Kita berdoa juga untuk program pelayanan gereja Sinode Hamba berdoa untuk izin tempat ibadah Dan peningkatan status sertifikat HGB RUKO 2 Menjadi sahak milik Tuhan hamba mengucap syukur Atas kerja keras hamba Tuhan Dan semua majelit yang terlibat di dalamnya Engkau ya Tuhan Atas terima kasih tuat penyataan dan campur tangan Tuhan Tuhan izinkan gereja ini memiliki surat yang sah ya Tuhan Dan kami percaya Tuhan Engkau memiliki jiwa-jiwa baru Ya Tuhan Hamba juga mau berdoa untuk Verifikasi izin gereja hari Sabtu 20 Agustus 2022 Berkati acara tersebut Sehingga semua boleh berjalan sebagaimana mestinya Hamba juga mau berdoa ya Tuhan Untuk pendewasaan GKMI pengharapan Campang Kalimalang Yang akan diadakan hari Kamis Tanggal 22 September 2022 Bapak Kiranya Engkau memberkati segala persiapannya Engkau mencukupkan dana yang dibutuhkan Kiranya GKMI Kalimalang semakin bertumbuh Dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan Hamba bersyukur untuk pembangunan kantor sinode Yang sudah hampir selesai Kami menyerahkan proses selanjutnya Kedalam tangan Tuhan Sehingga kantor sinode ini dapat dipakai Untuk pemulihaan Tuhan Hamba juga berdoa untuk bangsa Indonesia Para pemimpin bangsa Pejabat pemerintah dan aparat keamanan Supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik Dan tidak mementingkan kepentingan sendiri Hamba berdoa untuk kondisi keamanan Serta kerukunan hidup rakyat Indonesia Supaya rakyat Indonesia sama-sama menjaga NKRI Dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia Sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat Bapak Hamba juga mau berdoa untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur Tuhan terima kasih untuk pemerintahan Presiden Jokowi Yang telah membuat proyek-proyek besar Guna menunjang perekonomian dan kemajuan bangsa Indonesia Sehingga perekonomian bangsa Indonesia boleh dipulihkan Dan Indonesia dapat menjadi negara yang maju Bapak Hamba juga berdoa untuk program pemerintah Rencana pemindahan negara ke Kalimantan Kiranya Tuhan yang terus pimpin dan perencanaan tersebut Dan biarlah apa yang menjadi keputusan dapat turut dengan kehendak Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Demikian doa yang kami panjatkan Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyemurnakan doa Kita akan tutup dengan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Sehingga kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan puasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Terima kasih Bu Ati yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat Selanjutnya untuk masuk dalam persiapan pembacaan firman dan doa firman Tuhan Kita akan memujikan Amazing guys Sungguh besar kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita Ajaib besar Ajaib anugerahnya Dulu kita buta Tetapi sekarang kita bisa melihat Besar akan kasih dan pengorbanan Tuhan Sehingga kita terus menghidupi Kasihnya di dalam kehidupan kita Untuk menjadi Pewarta-pewarta kerajaan Allah Amazing Grace Amazing Grace How sweet the sun And save the rest like me But I'm one was lost But now I'm one was dead But now I see Sangat besar Anugerahmu Yang beri Aku selamat Bukan Bukan hilang Bukan dapat Bukan sekarang lihat Terima kasih 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 Aku selamat Saya undang bangkit berdiri untuk berdoa firman Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Sungguh besar anugerahmu ya Tuhan pada hari ini Tuhan Kami mengucap syukur dan terima kasih Karena Engkau sudah memberikan kesempatan kami Untuk memuji memuliakan nama Tuhan Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Akan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Nikolas Biarlah Tuhan akan memetraikan Hati kami membuka mata hati kami ya Tuhan Supaya kami boleh mengerti Apa yang Engkau mau melalui firman Tuhan ini Ampuni kami ya Tuhan Pada saat ini biarlah Kami boleh sungguh-sungguh mengundang Engkau Di dalam hati kami Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti Dan akan kami menjalankan dengan kendak Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Engkau akan bungkus Saudara Nikolas ini untuk memberitakan firmanmu Sehingga jemaatmu boleh menjadi Anak-anak Tuhan yang sungguh setia Dan mempunyai kasih di dalam kehidupannya Karena anugerahmu ya Tuhan yang sudah menyelamatan kami Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Bukan karena kebetulan Tetapi ini adalah anugerahmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Penuhi ruangan ini dengan roh kudus Amin Saya persilakan untuk duduk kembali Kita akan bersama-sama Membacakan Ayat Alkitab dari Galatia 5 ayat 1 sampai 13 Saya akan membacakan Bapak Ibu sekalian Membaca di dalam hati Kemerdekaan Kristus supaya Kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah Memerdekakan kita Karena itu berdirilah teguh Dan jangan mau lagi Dikenakan kuk perhambaan Ayat yang kedua Sesungguhnya Aku Paulus Berkata kepadamu Jikalau kamu Menyonatkan dirimu Kristus sama sekali Tidak akan berguna bagimu Sekali lagi Aku katakan kepada setiap orang Yang menyonatkan dirinya Bahwa ia wajib melakukan Seluruh hukum Taurat Kamu lepas dari Kristus Jikalau kamu mengharapkan Kebenaran oleh Hukum Taurat Kamu hidup di luar Kasih Karunia Sebab oleh roh Dan Karena iman Kita menantikan Kebenaran yang kita harapkan Ayat ke enam Sebab bagi orang-orang Yang ada di dalam Kristus Yesus Hal bersunat Atau tidak bersunat Tidak mempunyai sesuatu Arti Hanya iman Yang bekerja oleh Kasih Dahulu Kamu berlomba dengan baik Siapakah yang Menghalang-halangi kamu Sehingga kamu Tidak menuruti Kebenaran lagi Ajakan untuk Tidak menurutnya Lagi bukan Datang dari dia Yang memanggil kamu Sedikit Ragi sudah Mengambilkan Seluruh adonan Dalam Tuhan Aku yakin Tentang kamu Bahwa kamu Tidak mempunyai Pendirian Lain daripada Pendirian Ini Tetapi Barang siapa Yang mengacaukan Kamu Ia akan Menanggung Hukumannya Siapapun Yang juga Dia Dan lagi Aku ini Saudara-saudara Jikalau Aku Masih Memberitakan Sunat Mengapakah Aku Masih Dianiaya Juga Sebab Kalau demikian Salib Bukan Batu Sandungan Lagi Baiklah Mereka Yang Menghasut Kamu Itu Mengepirikan Saja Dirinya Ayat Terakhir 13 Saudara-saudara Memang Kamu Telah Dipanggil Untuk Merdeka Tetapi Janganlah Kamu Mempergunakan Kemerdekaan Itu Sebagai Kesempatan Untuk Kehidupan Dalam Dosa Melainkan Layanilah Seorang Akan Yang Lain Oleh Kasih Amin Berbahagialah Kita yang Sudah Mendengar Dan Membaca Firman Tuhan Terima Kasih Bu Irini Yang Sudah Berdoa Dan Membacakan Kebenaran Firman Tuhan Bagi Kita Semua Shalom Selamat Pagi Bapak Ibu Sera Pagi Ya Bapak Ibu Beberapa Hari Lagi Kita Akan Bersama Sama Merayakan Dirgahayu Negara Kita Dan Untuk Menyambut Kita Juga Akan Bersama Sama Hari Ini Merenungkan Sebuah Tema Tentang Kemerdekaan Di bedanya Hari ini Kita Bersama Sama Merenungkan Apa Artinya Kemerdekaan Di Dalam Kristus Tema Kita Hari Ini adalah Kristus Telah Memerdekakan Kita Bapak Ibu Sera Saya Mau Mengajak Kita Untuk Melihat Beberapa Gambar Ini Ya Ini Gambar Yang Pertama Lalu Ini Gambar Yang Kedua Ya Bapak Ibu Sera Kita Akan Merayakan Ulang Tahun Negara Kita Yang Ke 77 Beberapa Hari Lagi Tapi Dari Beberapa Gambar Yang Kita Lihat Kita Bisa Melihat Bahwa Di Beberapa Tempat Beberapa Orang Masih Belum Benar-benar Merasakan Yang Namanya Kemerdekaan Itu Karena Mereka Merdeka Namun Tetap Terbelenggu Ada Yang Masih Dibelenggu Dengan Kemiskinan Ada Juga Yang Masih Dibelenggu Dengan Kurangnya Kurang Meratanya Sistem Pendidikan Yang Baik Di Negara Kita Dan Ini Jadi Satu Hal Yang Mungkin Perlu Kita Pikirkan Sebagai Anak-anak Tuhan Merdekaan Bahwa Ada Mereka Yang Belum Benar-benar Merasakan Kemerdekaan Mereka Yang Merdeka Tapi Tetap Terbelenggu Nah Bapak Sudara Ini Juga Satu Hal Yang Akan Kita Renungkan Hari Ini Sebagai Anak-anak Tuhan Kita Sudah Dimerdekakan Oleh Kristus Tapi Ada Orang-orang Kristen Ada Pengikut-pengikut Kristus Yang Secara Satu Sudah Dimerdekakan Oleh Kristus Namun Kehidupannya Tetap Terbelenggu Dan Ini Juga Yang Sedang Terjadi Kepada Jemaat Galatia Bapak Ibu Serah Tadi Galatia Pasal 5 Ayat 1 Kita Sudah Membaca Bersama-sama Ibu Sudah Membacakan Ayat Kepada Kita Galatia 5 Ayat 1 Mengatakan Demikian Bapak Ibu Supaya Kita Sungguh-sungguh Merdeka Kristus Telah Memerdekakan Kita Karena Itu Berdirilah Teguh Dan Jangan Mau Lagi Dikenakan Kuk Perhambaan Ada Masalah Apa Sebenarnya Di Dalam Jemaat Galatia Ini Bapak Jemaat Galatia Adalah Buah Pelayanan Paulus Ketika Paulus Mengunjungi Mereka Mereka Masih hidup Dengan Pola Pikir Perjanjian Lama Yang Harus Mengikuti Semua Hukum Aturan Perjanjian Lama Mereka Belum Dengan Pola Pikir Bahwa Mereka Perlu Melakukan Sesuatu Untuk Bisa Diselamatkan Dan Dalam Kunjungan Yang Pertama Itulah Paulus Ingin Memberitakan Injil Dan Menceritakan Tentang Kebebasan Yang Mereka Sudah Dapatkan Di Dalam Kristus Dan Apa Yang Kristus Sudah Lakukan Untuk Mereka Tapi Tidak Lama Setelah Paulus Pergi Ada Problem Yang Baru Ada Guru Palsu Yang Memberikan Pengajaran Sesat Ada Guru Palsu Yang Memberikan Pengajaran Sesat Apa Yang Diajarkan Oleh Guru Palsu Ini Nah Mereka Berkodbah Tentang Yesus Tapi Juga Tentang Hal-hal Tertentu Yang Perlu Dilakukan Oleh Orang Galatia Untuk Bisa Diselamatkan Secara Sederhana Guru Palsu Ini Memaksa Jemaat Galatia Pada Waktu Itu Memaksa Para Pengikut Kristus Untuk Melakukan Sunat Atau Kalau Secara Sederhananya Itu Untuk Terus Mentaati Taurat Terus Melakukan Taurat Nah Apa Yang Sebenarnya Menjadi Inti Pengajaran Mereka Sebenarnya Inti Pengajaran Mereka 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 Mengatakan Ini Jadi Iman Kepada Yesus Tidak Cukup Tapi Perlu Juga Ketaatan Kepada Taurat Jadi Kalau Mereka Hanya Beriman Saja Kepada Yesus Tapi Mereka Tidak Ini Pengajaran Yang Salah Bapak Ibu Sera Karena Hukum Taurat Itu Sendiri Sebenarnya Diberikan Untuk Umat Tuhan Ada Dua Hal Yang Tuhan Ingin Katakan Jadi Hukum Taurat Ini Diberikan Yang Pertama Untuk Menunjukkan Standar Kekudusan Tuhan Jadi Hukum Taurat Diberikan Untuk Menunjukkan Standar Kekudusan Tuhan Lalu Yang Kedua Untuk Menjingkapkan Kejahatan Dosa Umat Tuhan Hampir Selalu Mereka Tidak Bisa Mentaati Seluruhan Hukum Taurat Itu Karena Sebetulnya Bapak Ibu Hukum Taurat Ini Hanya Berfungsi Sebagai Penunjuk Arah Sebagai Suatu Hal Yang Menuntun Kepada Yang Akan Datang Itu Nah Ini Maksudnya Seperti Apa Mungkin Kita Bingung Nah Mari Kita Coba Bayangkan Situasi Ini Bapak Ibu Kita Bayangkan Nah Misalnya Kita Sedang Berlibur Ke Thailand Dan Kita Sedang Berlibur Sendiri Bapak Ibu Misalnya Kita Senang Berlibur Thailand Dan Kita Diberitahu Kalau Disana Nanti Kita Akan Dijemput Oleh Seorang Supir Yang Akan Mengantar Kita Kepenginapan Turun Dari Pesawat Di Bandara Kita Ketemu Dengan Supir Itu Dan Dia Menyambut Kita Sawa Di Hop Gitu Ya Setelah Kita Disambut Dia Bilang Halo Selamat Datang Terus Dia Mengantarkan Kita Cuma Berdua Sama Supir Sampai Di Hotel Kita Bilang Terima Kasih Aku Bun Hab Gitu Lalu Dia Bilang Bapak Ibu Balas Dengan Oi Bailan Ah Itu Artinya Ya Terima Kasih Selamat Tinggal Bapak Ibu Dan Setelah Dia Bilang Gitu Kita Pikir Biasanya Namanya Supir Habis Nganter Ditinggal Ngikutin Dia Liatin Dari Luar Lalu Kita Naik Ke Kamar Kita Misalnya Kamar Kita Ada Di Lantai Sepuluh Kita Naik Lantai Sepuluh Di Kamar Kita Dia Ngikut Lagi Dan Sampai Di Depan Kamar Kita Dia Tetap Nungguin Dengan Sorot Mata Yang Manis Dan Senyuman Yang Manis Dia Senyum Gitu Dia Tetap Liatin Kita Kalau Bapak Ibu Serem Kalau Itu Sampai Ditunggu Itu Serem Bapak Ibu Sera Dan Itulah Fungsi Dari Taurat Jadi Fungsi Dari Taurat Itu Hanya Sebagai Penunjuk Arah Hanya Sebagai Penuntun Taurat Itu Tidak Berfungsi Untuk Menyelamatkan Jadi Sebenarnya Ketika Sudah Datang Yang Ditunggu Tunggu Yaitu Kristus Sang Mesias Itu Taurat Itu Sudah Tidak Diperlukan Lagi Jadi Ketika Orang Ingin Berjumpa Dengan Kristus Tidak Perlu Lewat Taurat Dulu Baru Bisa Berjumpa Dengan Kristus Tapi Cukup Berjumpa Dengan Kristus Saja Itu Sudah Cukup Tidak Perlu Mereka Harus Melakukan Taurat Secara Menyeluruh Baru Mereka Bisa Berjumpa Dengan Kristus Dan Tadi Kita Baca Kalau Bapak Ibu Menyimak Di Ayat Yang Ketiga Firman Tuhan Mengatakan Sekali Lagi Aku Katakan Kepada Setiap Orang Yang Menyunatkan Dirinya Bahwa Ia Wajib Melakukan Seluruh Hukum Taurat Karena Memang Kalau Kita Mau Mengikuti Hukum Taurat Itu Kita Tidak Melakukan Satu Saja Kita Gagal Pada Satu Hukum Saja Itu Artinya Semuanya Sudah Gagal Jadi Tidak Ada Ruang Untuk Kesalahan Dan Itulah Yang Dikatakan Paulus Kalau Kamu Ngomong Kamu Masih Mau Melakukan Sunat Kamu Masih Mau Terus Mengagungkan Taurat Ini Itu Artinya Kamu Tidak Menghargai Penebusan Yang Dilakukan Oleh Kristus Dan Ketika Paulus Berkata Di Ayat Yang Kesatu Tadi Supaya Kita Sungguh Merdeka Kristus Telah Memerdekakan Kita Karena Nah itu Berilah Teguh Dan Jangan Mau Lagi Dikenakan Kuk Perhambaan Nah Kuk Perhambaan Inilah Yang Dimaksudkan Sebagai Taurat Jadi Kuk Yang Ada Di Pundak Jemaat Galatia Wada Waktu Itu Itu Adalah Tuntutan Dari Hukum Taurat Yang Ingin Mengajarkan Bahwa Mereka Dapat Mendapat Perkenanan Di Mata Tuhan Mereka Bisa Menerima Hidup Yang Kekal Di Surga Kalau Mereka Memenuhi Hukum Taurat Itulah Kuk Yang Selamain Dipikul Oleh Jemaat Galatia Dan Paulus Mengingatkan Kepada Mereka Bahwa Ini Adalah Suatu Kesalahan Ini Adalah Suatu Pemikiran Yang Salah Dan Jangan Terus Terjebak Dalam Pemikiran Ini Paulus Mengingatkan Mereka Bahwa Ketika Kristus Sudah Datang Ketika Kristus Sudah Mati Dan Menebus Kita Dari Kuasa Dosa Dan Maut Kristus Sudah Membebaskan Kita Dari Keperhambaan Itu Dari Segala Hukum Dan Peraturan Upacara Yahudi Dan Paulus Ingin Mengyadarkan Mereka Bahwa Kita Semua Ini Adalah Hamba Dosa Tidak Ada Hamba Yang Dapat Memperoleh Kebebasannya Sendiri Dan Itu Sebabnya Kristus Datang Untuk Memberikan Kebebasan Sejati Bagi Setiap Orang Yang Kita Yang Sudah Berjumpa Dengan Yesus Tidak Perlu Lagi Melakukan Berbagai Ritual Berbagai Tradisi Untuk Bisa Mendapatkan Kebebasan Yang Sejati Itu Karena Kristus Sudah Melakukannya Untuk Kita Kebebasan Sejati Kita Hanya Bisa Kita Dapatkan Di Dalam Kristus Dan Di Luar Kristus Tidak Ada Yang Namanya Kebebasan Sejati Di Ayat Yang Kedua Sampai Yang Ketiga Paulus Melanjutkan Dengan Demikian Sesungguhnya Aku Paulus Berkata Kepadamu Kalau Kamu Menyunatkan Dirimu Tadi Saya Sudah Katakan Kristus Sama Sekali Tidak Akan Berguna Bagi Sekali Lagi Aku Katakan Kepadamu Bahwa Setiap Orang Yang Menyunatkan Dirinya Wajib Melakukan Seluruh Hukum Taurat Jadi Paulus Pengen Bilang Secara Sederhana Itu Suatu Kebodohan Kalau Mereka Memilih Legalisme Kepada Mentaati Aturan Tapi Mereka Tidak Tahu Esensi Dari Aturan Itu Karena Ayat Ini Sekali Lagi Mengatakan Kalau Pengen Dibenarkan Karena Ketaatan Kepada Hukum Taurat Seseorang Harus Secara Terus Menerus Melakukan Hukum Taurat Itu Secara Keseluruhan Karena Kalau Gagal Satu Hukum Saja Berarti Semua Ketaatan Yang Kita Lakukan Itu Tidak Ada Artinya Di Mata Tuhan Dan Itulah Yang Menjadi Penyebab Bahwa Memang Hukum Taurat Ini Tuhan Tujukan Bukan Untuk Satu Hal Yang Menyelamatkan Hukum Taurat Ini Hanya Sebagai Penunjuk Arah Penuntun Supaya Kita Dapat Siap Ketika Kita Bertemu Dengan Kristus Tapi Ketika Kristus Sudah Datang Kita Tidak Lagi Paulus Sangat Menegaskan Hal Ini Karena Pada Waktu Itu Muncul Sebuah Pemikiran Muncul Sebuah Pemahaman Yang Sampai Saat Ini Pemahaman Ini Masih Dipegang Oleh Beberapa Orang Kristen Yaitu Apa Diselamatkan Karena Berbuat Baik Atau Salvation By Works Tapi Paulus Mengatakan Ini Satu Hal Yang Salah Ini Pemikiran Yang Salah Karena Kita Bukan Diselamatkan Karena Berbuat Baik Melainkan Kita Diselamatkan Karena Iman Kepada Yesus Dan Cukup Itu Saja Gak Perlu Plus Plus Yang Lain Bukan Iman Kepada Yesus Plus Tiap Minggu Datang Ke Gerja Bukan Iman Kepada Yesus Plus Kasih Persembahan Tiap Minggu Kasih Perpuluhan Secara Wajib Bukan Seperti Itu Karena Ketika Mereka Punya Pemikiran Seperti Itu Bahwa Mereka Diselamatkan Karena Berbuat Baik Ada Satu Pola Pikir Yang Salah Mereka Melakukannya Bukan Dengan Alasan Yang Benar Karena Mereka Melakukan Segala Sesuatu Dengan Asas Ketakutan Mereka Takut Kalau Mereka Tidak Melakukan Ini Mereka Tidak Akan Selamat Kalau Mereka Tidak Melakukan Itu Mereka Tidak Akan Masuk Ke Surga Dan Ini Satu Pemikiran Yang Salah Ini Ini Adalah Satu Hal Yang Salah Dan Di Zaman Ini Masih Ada Orang Kristen Yang Terlalu Fokus Mementingkan Tradisi Ritual Aturan Aturan Yang Ada Sehingga Sampai Kelihatannya Kalau Tradisi Ritual Aturan Itu Tidak Dilakukan Itu Seakan Akan Iman Kita Kepada Kristus Kurang Lengkap Padahal Alkitab Tidak Mengatakan Demikian Cukup Iman Kepada Kristus Saja Dan Ketika Kita Berusaha Menambahkan Oh Kita Memang Harus Beriman Kepada Yesus Percaya Kepada Yesus Tapi Plus Kita Harus Kalau Ibadah Itu Musiknya Harus PPR Semua Kalau Ibadah Itu Jangan Pakai Band Itu Musik Setan Kalau Pakai Band Kalian Tidak Sempurna Iman Kepada Yesus Atau Mungkin Kalau Kita Beriman Kepada Yesus Kita Datang Ke Gereja Itu Harus Bisa Bahasa Roh Semua Kalau Tidak Bahasa Roh Itu Iman Kalian Berarti Kurang Sempurna Kalian Kurang Beriman Kepada Yesus Masih Ada Gereja Yang Mengatakan Seperti Itu Tapi Apakah Benar Demikian Bapak Ibserah Tidak Tradisi Ritual Atau Aturan Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Menyelamatkan Kita Memang Itu Mengarahkan Kita Itu Menuntun Kita Mengenal Tuhan Kita Secara Benar Tapi Bukan Itu Yang Menyelamatkan Kita Yang Menyelamatkan Kita Adalah Kristus Iman Kita Kepada Kristus Jangan Sampai Kita Malah Berpikir Oh Aku Beriman Kepada Kristus Tapi Harus Ditambah Ini Ditambah Itu Ditambah Bumbu Bumbu Yang Lainnya Supaya Aku Bisa Selamat Tidak Cukup Iman Kepada Kristus Kita Percaya Mempercayakan Seluruh Hidupan Kita Ketaatan Sempurna Kristus Telah Memenuhi Seluruh Tuntutan Hukum Taurat Bagi Kita Kegagalan Manusia Untuk Bisa Menaap Di Seluruh Taurat Ini Diselesaikan Oleh Allah Melalui Yesus Kristus Bapak Ibu Ketika Allah Mengutus Anaknya Sebagai Manusia Yang Takluk Sepenuhnya Kepada Hukum Taurat Ketika Kristus Takluk Sepenuhnya Kepada Semua Tuntutan Taurat Dan Kristus Sudah Memenuhi Seluruh Tuntutan Hukum Taurat Bagi Kita Dan Bukan Hanya Itu Saja Bapak Ibu Sejarah Tapi Kesempurnaan Dari Kematian Kristus Itu Sudah Menanggung Seluruh Kutukan Hukum Taurat Bagi Kita Karena Ketika Kita Gagal Mentaati Taurat Seharusnya Ada Kutukan Taurat Itu Bagi Kita Yang Melanggarnya Tetapi Kematian Kristus Di Kayu Salib Telah Menanggung Seluruh Kutukan Itu Yang Seharusnya Ditujukan Bagi Kita Dan Ketika Kristus Mati Bukan Hanya Kesalahan Kita Diperhitungkan Kepada Kristus Tapi Kebenaran Kristus Juga Diperhitungkan Kepada Kita Kebenaran Kristus Juga Menjadi Kebenaran Bagi Kita Dan Setelah Itu Paulus Ingin Mengatakan Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Selanjutnya Lalu Apa Respons Yang Benar Atas Kemerdekaan Yang Kita Miliki Di Dalam Kristus Apa Respons Yang Benar Atas Kebebasan Yang Kita Miliki Di Dalam Kristus Jawabannya Ada Di Ayat Terakhir Yang Tadi Dibacakan Oleh Burini Di Ayat 13 Yang Juga Jadi Nats Pemimpin Kita Hari Ini Dikatakan Saudara-saudara Memang Kamu Telah Dipanggil Untuk Merdeka Tetapi Janganlah Kamu Mempergunakan Kemerdekaan Itu Sebagai Kesempatan Untuk Kehidupan Dalam Dosa Melainkan Layanilah Seorang Akan Yang Lain Oleh Kasih Ternyata Setelah Paulus Mengajarkan Ini Bahwa Kita Bukan Diselamatkan Oleh Karena Perbuatan Baik Tapi Cukup Karena Iman Kita Kepada Yesus Muncul Satu Masalah Yang Baru Lagi Kalau Tadi Orang-orang Awalnya Legalis Mereka Terlalu Berfokus Kepada Aturan Kepada Norma Hukum Yang Ada Tapi Mereka Lupa Esensi Yang Sebenarnya Bahwa Yang Paling Penting Adalah Iman Mereka Kepada Yesus Muncul Yang Baru Lagi Di Sayap Kanan Ada Legalisme Di Sayap Kiri Ada Antinomianisme Antinomian Ini Ada Satu Frasa Yang Dikatakan Bagi Orang-orang Yang Merasa Bahwa Kita Sudah Diselamatkan Oleh Kita Sudah Mendapatkan Kebebasan Yang Sejati Terserah Saya Saya Mau Melakukan Dosa Atau Nggak Hidup Saya Saya Yang Kontrol Enak Enak Saya Inilah Yang Dikatakan Sebagai Antinomianisme Mereka Orang-orang Yang Merasa Bahwa Oh Berarti Kita Boleh Hidup Semua Kita Berbuat Dosa Sebanyak Apapun Tidak Masalah Dan Ini Jadi Satu Masalah Yang Baru Padahal Kita Tahu Ada Satu Kutipan Yang Baik Dari Martin Luther Dia Mengatakan We are Safe By Faith Alone But The Faith That Safe Is Never Alone Atau Secara Bahasa Indonesianya Kita Memang Diselamatkan Hanya Melalui Iman Saja Tetapi Iman Yang Menyelamatkan Itu Tidak Mungkin Sendirian Saja Ketaatan Kita Menjadi Bukti Dari Iman Kita Kepada Kristus Dan Tadi Dari Galatia 5 Ayat 13 Ada Dua Respons Yang Ingin Paulus Ajarkan Kepada Kita Yang Pertama Adalah Respons Pasif Lalu Yang Kedua Respons Yang Aktif Kalau Kita Perhatikan Yang Pertama Paulus Mengatakan Bahwa Janganlah Kamu Mempergunakan Kemerdekaan Itu Sebagai Kesempatan Untuk Kehidupan Di Dalam Dosa Ini Adalah Respons Pasif Yang Paulus Ingin Ajarkan Kepada Pasif Yang Kita Harus Lakukan Di Dalam Kemerdekaan Dalam Kristus Itu Yang Pertama Adalah Tidak Memberi Kesempatan Untuk Hidup Dalam Dosa Untuk Hidup Di Dalam Kedagingan Galatia 5 Ayat 24 Mengatakan Demikian Barang Siapa Menjadi Miri Kristus Yesus Ia Telah Menyalipkan Daging Dengan Segala Hawa Nafsu Dan Keinginannya Firman Tuhan Ini Mengatakan Kepada Benarnya Kuasa Dosa Itu Sudah Tidak Punya Lagi Kuasa Atas Diri Kita Yang Sudah Diselamatkan Kita Yang Sudah Dibebaskan Kita Sudah Dimerdekakan Oleh Kristus Dosa Sudah Tidak Punya Lagi Taringnya Kepada Kita Karena Ketika Kita Menerima Kristus Ketika Kita Menjadikan Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yang Satu Satunya Kita Menerima Kuasa Untuk Menolak Untuk Melawan Dosa Dosa Itu Pertanyaannya Adalah Kenapa Kok Kita Masih Bisa Jatuh Dalam Dosa Alasan Yang Pertama Memang Karena Kita Masih Hidup Di Dunia Yang Rusak Karena Dosa Ketika Adam Dan Hawa Jatuh Dalam Dosa Seluruh Dunia Ini Ikut Terkotori Oleh Dosa Dan Selama Kita Masih Hidup Di Dunia Ini Itu Artinya Kita Masih Memiliki Tubuh Kedagingan Yang Masih Bisa Jatuh Dalam Dosa Tapi Yang Fatal Adalah Yang Kedua Yang Dikatakan Dalam Yakobus Pasal 1 Ayat 13 Sampai Ayat 14 Yakobus 1 Ayat 13 Sampai 14 Dikatakan Tetapi Tiap Tiap Orang Dicobai Oleh Keinginannya Sendiri Karena Ia Diseret Dan Dipikat Olehnya Dan Apabila Keinginan Itu Telah Dibuahi Ia Melahirkan Dosa Dan Apabila Dosa Itu Sudah Matang Ia Melahirkan Mahu Yang Berbahaya Adalah Yang Kedua Karena Kenapa Kita Masih Bisa Jatuh Dalam Dosa Sebenarnya Bukan Karena Dosa Itu Kuat Kuasanya Bukan Karena Dosa Masih Menaklukkan Kita Bukan Kita Masih Bisa Jatuh Dalam Dosa Karena Kita Masih Memberikan Kesempatan Kita Masih Memberikan Kesempatan Untuk Digoda Oleh Iblis Kita Masih Memberikan Kesempatan Agar Kita Masih Bisa Jatuh Dalam Dosa Bukan Karena Dosa Lebih Kuat Dari Kita Bukan Karena Kuasa Dosa Masih Ada Di Dalam Kita Bukan Karena Hal-hal Itu Karena Kuasa Dosa Sudah Sepenuhnya Dikalahkan Melalui Karya Penebusan Kristus Yang Jadi Masalah Adalah Banyak Pengikut Pengikut Tuhan Di Zaman Sekarang Yang Terlena Dan Membiarkan Dirinya Digoda Banyak Pengikut Pengikut Kristus Yang Terlalu Nyaman Dengan Dunia Ini Terlalu Menikmati Segala Hal Duniawi Yang Ada Dan Mereka Memberikan Kesempatan Tanpa Perlawanan Untuk Digoda Oleh Iblis Dan Itu Yang Jadi Masalahnya Setiap Hari Dalam Kehidupan Kita Kita Menghadapi Sebuah Peperangan Dari Kita Bangun Pagi Jika Kita Membuka Mata Kita Sampai Kita Tidur Kita Menutup Mata Ada Peperangan Yang Harus Kita Hadapi Ada Peperangan Dimana Kita Harus Menturuti Keinginan Kristus Harus Mentaati Kehendak Kristus Atau Mengikuti Keinginan Hati Kita Yang Seringkali Itu Membawa Kita Jatuh Dalam Dosa Paling Simple Bapak Ibu Serah Hari Minggu Pagi Biasa Anak Anak Muda Paling Susah Dateng Gereja Pagi Karena Dari Senin Sampai Sabtu Full Kerja Apalagi Jaman Sekarang Banyak Tekline Umur 25 Harus Punya Ini Itu Lihat Instagram Lihat Media Sosial Temennya Udah Pada Sukses Punya Perusahaan Ini Itu Udah Pada Nikah Hidupnya Kayaknya Lempeng Semua Jadi Anak Anak Muda Jaman Sekarang Itu Dari Senin Sampai Sabtu Mereka Kerja Keras Bagai Kuda Sampai Mereka Miku Kayak Aduh Kalau Gereja Pagi Aku Gak Bisa Mending Aku Gereja Youtube Aja GYI Gereja Youtube Indonesia Atau Kalau Gereja Yang Sore Udah Sore Aja Dan Ketika Mengatakan Seperti Ini Sebetulnya Kita Sudah Kalah Dengan Keinginan Hati Kita Karena Kita Bikir Kayak Ya Lebih Penting Gue Gak Capek Lebih Penting Gue Kerja Dapat Duit Bisa Sukses Ya Nanti Masalah Kegereja Aman Tuhan Ngerti Ya Cincai Dikit Bisa Padahal Sebetulnya Ketika Kita Lebih Menturuti Ketika Kita Terus Mengikuti Keinginan Hati Kita Dan Menomberduakan Apa Yang Rokudus Katakan Dalam Lama Kita Semakin Mudah Lagi Jatuh Dalam Dosa Dan Ini Jadi Satu Peperangan Yang Tidak Akan Selesai Oleh Karena Itulah Respon Yang Harus Kita Lakukan Kita Tidak Memberi Kesempatan Untuk Hidup Dalam Dosa Kita Tidak Memberi Kesempatan Kepada Kedangikan Kita Untuk Terus Merebut Hidup Kita Merebut Segala Hal Yang Akan Kita Lakukan Merebut Setiap Pengambilan Keputusan Yang Akan Kita Ambil Lalu Respon Yang Kedua Respon Yang Aktif Dikatakan Bukan Hanya Menghentikan Kesempatan Atau Menghilangkan Kesempatan Untuk Kehidupan Dalam Dosa Tetapi Firman Tuhan Mengatakan Layanilah Seorang Akan Yang Lain Oleh Kasih Layanilah Seorang Akan Yang Lain Oleh Kasih Jadi Kita Sudah Sama Sama Belajar Bahwa Perbuatan Baik Perbuatan Baik Bukanlah Syarat Dari Keselamatan Tapi Perbuatan Baik Merupakan Sebuah Bukti Bahwa Kita Telah Diselamatkan Jadi Kita Bukan Diselamatkan Karena Berbuat Baik Kita Bukan Diselamatkan Karena Berbuat Baik Tetapi Kita Diselamatkan Untuk Berbuat Baik Kita Diselamatkan Untuk Berbuat Baik Dan Tadi Galatia 5 Ayat 13 Salah Satu Perbuatan Baik Yang Harus Kita Lakukan Adalah Melayani Seorang Akan Yang Lain Oleh Kasih Jadi Respon Aktif Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Belajar Untuk Melayani Orang Lain Oleh Kasih Nah Bapak Jadi Buat Kita Yang Merasa Selama Ini Hidupku Baik Baik Aja Selama Ini Aku Sangat Sedikit Untuk Jatuh Dalam Dosa Aku Bisa Menjaga Diriku Tapi Kalau Ternyata Selama Ini Kita Nggak Melayani Tuhan Kita Nggak Pernah Mau Untuk Keluar Dari Zona Nyaman Kita Dan Melayani Tuhan Berarti Itu Belum Menjadi Bukti Bahwa Kita Adalah Orang Orang Yang Sudah Diselamatkan Oleh Tuhan Karena Respon Aktif Yang Seharusnya Kita Lakukan Adalah Kita Belajar Untuk Melayani Tuhan Melayani Orang Lain Oleh Kasih Pelayanan Itu Merupakan Sebuah Bentuk Pengabdian Diri Oleh Kasih Kenapa Dikatakan Pengabdian Diri Bapak Surah Karena Pelayanan Itu Bukan Sekedar Aktifitas Rohani Tetapi Sebuah Bentuk Kita Menghambakan Diri Kita Kepada Kristus Dan Bagi Orang Lain Kenapa Bapak Surah Karena Kalau Kita Punya Pemahaman Yang Salah Tentang Melayani Tuhan Ini Dan Kita Hanya Melihatnya Sebagai Salah Satu Aktifitas Rohani Maka Kita Akan Dengan Mudahnya Tidak Melayani Tuhan Kita Akan Stop Melayani Tuhan Ketika Situasi Dan Kondisi Ataupun Syaratnya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Kita Akan Dengan Gampangnya Memberhentikan Semua Pelayanan Kita Ketika Kita Merasa Aku Nggak Suka Sama Pelayanan Itu Atau Mungkin Ini Kayaknya Nggak Ada Untungnya Buat Aku Percuma Nggak Ada Pelayanan Hanya Sebagai Salah Satu Aktivitas Rohani Kita Akan Dengan Mudahnya Seperti Itu Kita Melihat Pelayanan Bukan Satu Hal Yang Utama Yang Harus Kita Lakukan Kayak Ya Perlu Nggak Perlulah Pelayanan Itu Tapi Paulus Mengatakan Pelayanan Itu Sebelumnya Merupakan Suatu Bentuk Pengabdian Diri Pelayanan Adalah Satu Bentuk Pengabdian Diri Yang Seringkali Perlu Namanya Penyangkalan Diri Karena Di dalam Melayani Tuhan Bagi kita Yang Sudah Pernah Merasakan Melayani Tuhan Dalam Apapun Itu Bidang Yang Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Melayani Tuhan Tidak Mudah Mau Itu Di Gereja Di Dalam Pekerjaan Kita Dalam Suatu Organisasi Dimanapun Itu Yang Namanya Melayani Tuhan Tidak Pernah Mudah Terkadang Kita Harus Menyangkal Diri Kita Terkadang Kita Harus Mau Mengalah Terkadang Kita Harus Mau Melepaskan Ego Kita Supaya Perjalanan Itu Dapat Berjalan Dengan Baik Di Dalam Melayani Tuhan Seringkali Apa Yang Terjadi Tidak Sesuai Dengan Kehendak Kita Apa Yang Kita Mau Tidak Selalu Bisa Terjadi Apa Yang Kita Inginkan Tidak Selalu Bisa Dituruti Bapak Dan Itulah sebabnya Paulus Mengatakan Kepada Kita Bahwa Penting Bagi Kita Untuk Melayani Karena Kasih Oleh Kasih Karena Pengabdian Diri Kita Kepada Tuhan Dan Kepada Sesama Tidak Akan Ada Artinya Pelayanan Kita Tidak Akan Berarti Apa Apa Kalau Bukan Kasih Yang Menjadi Penggerak Utamanya Kalau Yang Menjadi Motivasi Kita Untuk Melayani Tuhan Itu Bukanlah Kasih Kita Kepada Tuhan Dan Bukan Sia Karena Pelayanan Malah Akan Jadi Sarana Pemuasan Diri Hanya Untuk Kepentingan Diri Kita Sendiri Banyak Orang Kristen Yang Tidak Sadar Ketika Mereka Melayani Sebetulnya Bukan Karena Mereka Sayang Tuhan Bukan Karena Mereka Mengasih Tuhan Tapi Karena Mereka Merasa Oh Ternyata Aku Dibutuhkan Di Gereja Ini Oh Ternyata Aku Dibutuhkan Ternyata Aku Orang Yang Sangat Berjasa Buat Gereja Ini Ada Satu Rasa Mencari Kepuasan Diri Di Dalam Melayani Tuhan Atau Terkadang Ada Anak Tuhan Yang Melayani Hanya Untuk Membangun Reputasi Hanya Untuk Mencari Apresiasi Hanya Untuk Mencari Nama Baik Dan Paulus Mengatakan Bahwa Itu Adalah Satu Hal Yang Salah Karena Ketika Kita Melayani Dengan Alasan Alasan Kita Melayani Bukan Karena Mengasihi Tuhan Tetapi Kita Melayani Hanya Untuk Memanipulasi Tuhan Demi Keuntungan Pribadi Yang Ingin Kita Capai Dan Itu Sering Terjadi Bahkan Bagi Kami Hamba Tuhan Pun Terkadang Secara Tidak Sadar Kami Melakukannya Saya Sendiri Pernah Bergumul Saya Pernah Merasakan Ketika Saya Melayani Tuhan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ternyata Saya Dianggap Disini Saya Dibutuhkan Dan Ketika Saya Melayani Tuhan Motivasi Saya Bukan Lagi Karena Saya Pengen Melayani Tuhan Karena Saya Mengasihi Tuhan Karena Saya Mengasihi Orang-orang Yang Saya Layani Bukan Tapi Karena Ada Rasa Ternyata Aku Ada Ternyata Aku Ini Berharga Dan Itu Jadi Satu Motivasi Yang Salah Dan Ketika Ada Masalah Ketika Ada Satu Hal Yang Ternyata Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Saya Bikirkan Ada Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Saya Kandaki Itu Dapat Dengan Mudahnya Jadi Emosi Jadi Marah Jadi Jelek Dan Ini Jadi Salah Satu Tanda Kalau Ternyata Mungkin Selama Ini Kita Melayani Motivasi Kita Bukan Karena Kita Mengasihi Tuhan Bapak Hari ini Kita Telah Belajar Bahwa Kristus Telah Memerdekakan Kita Kristus Telah Memerdekakan Kita Dan Kemerdekaan Di dalam Kristus Itu Seharusnya Terwujud Nyata Di dalam Ketaatan Kita Kepada Kristus Dengan Kata Lain Kebebasan Yang Sejati Akan Memberikan Seseorang Pikiran Seperti Pikiran Kristus Memberikan Seorang Hati Yang Penuh Kasih Seperti Hati Kristus Dan Memberikan Tubuh Yang Mau Bergerak Untuk Menebar Kasih Kristus Di Tengah Dunia Yang Rusak Ini Sebagaimana Paulus Selanjutnya Katakan Dalam Galatia 5 Ayat Yang Ke 14 Bahwa Kebebasan Sejati Mengajarkan Seseorang Untuk Mengasihi Sesamanya Seperti Dirinya Sendiri Jadi Kebebasan Sejati Itu Bukan Berbicara Tentang Kita Yang Dapat Mencapai Potensi Kita Yang Sepenuhnya Tetapi Berbicara Tentang Bagaimana Ketika Kita Akhirnya Dapat Membantu Orang Lain Dan Mencapai Potensi Mereka Kebebasan Yang Sejati Bukan Berbicara Tentang Bagaimana Kita Dapat Menemukan Diri Kita Sendiri Tapi Bagaimana Kita Dapat Terbebas Dari Keegoisan Diri Kita Membuka Mata Kita Dan Kita Dapat Menemukan Orang Lain Yang Membutuhkan Pertolongan Kita Dan Kebebasan Yang Sejati Itu Juga Bukan Tentang Bagaimana Kita Akhirnya Dapat Mengejar Mimpi Mimpi Kita Selama Ini Melainkan Bagaimana Kita Dapat Mengisi Mimpi Yang Kita Miliki Itu Dengan Kebaikan Orang-orang Yang Ada Di Kita Firman Tuhan Hari ini Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Kebebasan Bukan Tentang Bisa Melakukan Apa Saja Demi Kenyamanan Diri Sendiri Melainkan Bisa Melakukan Apa Saja Demi Kebaikan Bersama Agar Gendak Tuhan Dapat Terjadi Inilah Yang Dimaksudkan Tuhan Dengan Kebebasan Yang Sejati Atau Kemerdekaan Yang Sesungguhnya Di Dalam Kristus Amin Mari Kita Berdoa Tuhan Firmanmu Sudah Diberitakan Kami Tahu Bahwa Kami Tidak Sempurna Bahkan Hambamu Sendiri Yang Baru Saja Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Ini Juga Masih Bisa Jatuh Dalam Dosa Tapi Tolonglah Setiap Kami Tuhan Di Tengah Segala Kekurangan Kami Di Tengah Segala Kelemahan Kami Kami Yakin Dan Percaya Bahwa Rokudus Yang Akan Senantiasan Menguatkan Kami Dan Kiranya Dalam Setiap Jatuh Bangun Yang Kami Alami Kami Bisa Melihat Bahwa Grafik Pertumbuhan Iman Kami Semakin Hari Semakin Naik Dan Kami Boleh Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Memiliki Kebebasan Sejati Di Dalam Tuhan Agar Sikap Hidup Kami Menunjukkan Bahwa Kami Benar Benar Orang Orang Yang Sudah Merdeka Di Dalam Kristus Terima Kasih Tuhan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Saya Serahkan Kepada Pendeta Indi Terima Terima Kasih Untuk Setri Nikolas Yang Sudah Berkutbah Dengan Sangat Baik Untuk Pada Hari Ini Kita Dingatkan Bahwasannya Kita Hidup Kita Diselamatkan Oleh Eman Kita Dan Kalau Kita Melayani Bukan Untuk Keselamatan Kita Sebagai Bukti Bahwa Kita Sudah Diselamatkan Kiranya Firman Ini Terus Ada Dalam Pengertian Kita Dan Kehidupan Kita Hari Ini Kita Merayakan Kemerdekaan Tetapi Kita Perlu Ingat Bahwasannya Nanti Desember Kita Merayakan Nata Nah Kita Bersyukur Kita Sudah Mendapatkan Panitia Natal 2022 Dan Tahun Baru 2023 Saya Ingin Mengingatkan Bahwasannya Natal Betul Kita Merayakan Tetapi Ingat Ada Hal Yang Penting Yang Boleh Kita Tahu Tentang Natal Natal Tuhan Tuhan Yesus Melintasi Surga Dan Bumi Selain Kita Mengingat Bahwa manusia Berdosa Diusir Dari Taman Eden Tetapi Natal Adalah Dia Melintasi Dari Surga Turun Ke Dunia Untuk Kita Mengetahui Betapa Besarnya Kasih Tuhan Yang Menjangkau Kita Orang-orang Berdosa Di Dunia Ini Begitupun Juga Bukannya Sampai Di Dunia Dia Melintasi Antara Yang Hidup Dan Yang Mati Untuk Menunjukkan Kasih Yang Sungguh Sungguh Pada Kita Kiranya Panitia Natal Tahun 2022 Dan Tahun Baru 23 GKM Pengharapan Boleh Mewujud Nyatakan Melalui Kepanitian Ini Kasih Tuhan Yang Besar Yang Melintasi Surga Dan Bumi Yang Melintasi Hidup Dan Mati Untuk Menunjukkan Tuhan Sungguh Mengasih Kita Semua Kita Akan Segera Mulai Untuk Pelantikan Ini Dalam Nama Allah Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara-saudara Yang dikasih Kristus Pada hari ini Kita akan Melantik Dan Mendukung Saudara-saudara Kita Yang telah Dipilih Sebagai Panitia Natal 2022 Dan Tahun Baru 2023 GKM Pengharapan Oleh Karenanya Sebelum Pelantikan Dilayankan Sebagai Hamba Tuhan Saya akan Menanyakan Beberapa Hal Mendasar Kepada Panitia Untuk Itu Saya Minta Seluruh Panitia Bisa Ada Di Depan Sini Silahkan Maju Kedepan Seluruh Panitia Natal 2022 2022 222 Tahun 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 2022 2023 Silahkan Maju Depan Bagi Yang Ada Di Rumah Bisa Dibuka Juga Kalau Di Media Bisa Mempersiapkan Silahkan Di 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 Panggung Oke Itu ada Mac Nanti Bisa Dipegang Juga Mac Dipegang Aja Untuk Menjawab Bersama Mac Dipegang Silahkan Maju Kedepan menghadap saya ya naik saja matnya silahkan diambil iya sambil bersama diri panitia natal 2022 dan 2023 susunan panitia adalah sebagai berikut penasihat pendeta IDSS dan juga diakan Juliana Susanti kemudian ketua ibu Maria Yuli Indarto kemudian sekretaris ibu Lidiatin Lestari pendara ibu Hernani berikutnya ada si konsumsi ibu Ruth Julianti dan ibu Lindawati, kemudian si perlengkapan ibu Suwarni Ekorini si dekorasi diakan Juliana Susanti ibu Lusia Agustina dan kawan-kawan si dokumentasi ibu Silvia Andriani Wibisono kemudian si acara ibu Melisa Gracia Margono dan ibu Deborah Joyce Noviana H si doa ibu Ingriani dan ibu Rita Sarisi Hanjoyo tim media diakan Monica Kosasi dan tim ini ibu Dibura Jovis Noviana H itu apa saya belum tahu ya Huzin oke sekarang saya mengerti ya dikomplet sekarang ya Bapak-Ibu sekalian mereka sudah berdiri di hadapan saya dan juga disaksikan oleh kita semua saya akan memberikan pertanyaan tadi nanti silahkan dijawab ada mic beberapa silahkan jawab bersama-sama ya di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya jawablah beberapa pertanyaan ini yang pertama apakah saudara percaya bahwa Tuhan lah yang memilih saudara untuk pelayanan ini dan yang kedua apakah saudara bersedia melakukan tugas pelayanan sebagai panitia natal 2022 dan tahun baru 2023 dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Allah bagaimana jawab saudara ya kita bersyukur ya Bapak-Ibu sekalian mereka sudah mulai start mulai hari ini untuk melayani ijil kerajaan Allah sekaligus menjadi panitia di GKM Pengharapan kita patut bersyukur silahkan panitia mengambil tempat untuk berlutut bagi yang bisa berlutut kalau enggak bisa tetap berdiri kalau bisa berlutut silahkan kalau kesulitan berlutut tetap berdiri sebagai hamba Yesus Kristus saya melantik saudara-saudara sebagai panitia natal 2022 dan tahun baru 2023 di GKM Pengharapan di dalam nama Allah Tritunggal Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 dan 58 karena itu saudara-saudara yang kekasih berdirilah teguh dan jangan goyah dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam dalam persetuan dengan Tuhan cerih payahmu tidak sia-sia Amin saya meminta untuk seorang wakil dari panitia untuk menaminkan doa bagi panitia untuk jemaat silahkan berdiri kita mendengar doa dari panitia jemaat untuk berdiri panitia tetap jemaat silahkan berdiri kita akan mendengar doa dari panitia Ya Allah Maha Mulia ajalah kami untuk menjadi pelayan-pelayanmu yang setia jadikanlah kami berhikmat untuk menurut dan melaksanakan firmanmu dengan segenap hati kiranya roh kudus memampukan kami melayani dengan kerelaan dan kerendahan hati demi Kristus kami berdoa Amin kita nyanyikan bersama ku doakan engkau 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 Seluruh panitia bisa bangun diri, jembat dipersilakan duduk kembali. Ya sekali lagi selamat untuk seluruh panitia yang siap bekerja mulai hari ini dipersilakan untuk menghadap ke jemaat Kita tahu semua, kalau mau difoto silahkan Bapak Ibu yang mau foto gitu ya Ada yang foto? Oke Pak Indra lagi foto ya, sebentar ya Saya di belakang aja ya, karena saya pakai jurus kepiting kalau keluar gitu Harus nyampe, kelihatan saya ya Pak ya Oke Iya Oke selamat silahkan duduk Untuk panitia tetap, sorry sorry Untuk ketua silahkan tetap berdiri di tempat Jangan beranjak kemana-mana Karena dari majlis akan menyerahkan untuk aktanya Silahkan Ibu Diakan Liana Andoko yang akan membacakan Sekaligus menyerahkan kepada panitia Bagel dari panitia Keputusan Majlis Jemaat GKMI Pengharapan tentang panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Mengingat, menimbang, memperhatikan, dan memutuskan Majlis GKMI Pengharapan membentuk panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Dengan susunan sebagai berikut Penasehat Pendeta EDSS Dadia Kenli Juliana Susanti Ketua Ibu Maria Yuli Indarto Sekretaris Ibu Lidia Tin Lestari Bendahara Ibu Hernani Sikonsumsi Ibu Ruth Julianti dan Ibu Lindawati Si perlengkapan Ibu Suwarni Ekorini Si dekorasi Diakan Juliana Susanti Ibu Lucia Agustina dan kawan-kawan Si dokumentasi Ibu Silvia Adriani Wibisono Si acara Ibu Melisa Gracia Margono Dan Ibu Deborah Joyce Novianaha Si doa Ibu Inggriani dan Ibu Rita Tim media Diakan Monica Kosasih dan Tim Surat Keputusan ini kiranya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2022 Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan kegiatan dirancanakan berakhir Hal-hal yang terkait dengan keputusan ini tetapi belum tertuang dalam surat keputusan ini akan diatur dengan menggunakan ketentuan tersendiri Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2022 Majelis GKMI Pengharapan Penatua Priscila Sugiyarti Ketua Diakan Liana Handoko Sekretaris Diakan FS Widorekno Departemen Persekutuan Mengetahui Pendeta EDSS Gembala Jemaat Silahkan diserahkan kepada panitia Ya selamat bekerja Untuk selanjutnya majelis akan memberikan sambutan nanti setelah majelis nanti dari panitia juga memberikan sambutan dari majelis lebih dahulu ya Ya selamat pagi Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini sudah dilantik panitia Natal 2022 dan tahun baru 2023 Kalau dua tahun yang lalu panitianya itu dari Komisi Yud Dan tahun yang 2021 panitianya dari Komisi Pasutri Kali ini sungguh luar biasa panitianya dari Komisi Koper Kita beri tepuk tangan bagi Komisi Koper Ini ibu-ibu yang sudah mungkin dengan kesibukan sehari-hari tetapi mau melayani Tuhan sungguh luar biasa Khususnya ada ibu juga yang sudah lansia Ibu Dhani Aduh sungguh takjub ya saya Sungguh luar biasa kasih emasnya pelayanannya yang tidak mengenal usia Kita tahu bahwa Natal bukan hanya kita ingat dari perayaannya Tetapi kita ingat begitu besar kasih Tuhan yang sudah lahir bagi kita semua Tuhan Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu Biarlah kita sambut kasihnya yang begitu besar kepada kita Dengan kita mendukung pelayanan ibu-ibu dari Koper ini Supaya dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik Kita percaya bahwa hikmat Tuhan akan selalu menyertai, memimpin, dan memampukan kalian untuk bisa melaksanakan perayaan Natal ini dengan sebaik-baiknya Keringat Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu dan saudari juga yang ada di atas ini tim media Ya juga, mestinya juga ikut masih saudari juga Keringat Tuhan memberkati semuanya tim yang bekerja supaya bisa bekerja sama Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui perayaan Natal yang akan datang Sekali lagi, melalui pagi ini kita sungguh bersyukur Saya selaku dari majlis dan juga wakil dari hamba Tuhan dan juga jemaat mengucapkan selamat Kiranya Tuhan memberkati atas pelayanan kalian semua Tuhan memberkati Terima kasih Bapak Ibu, semuanya yang telah memberikan kesempatan sekaligus kepercayaan kepada Komisi Perempuan Kami percaya hikmat Tuhan, Tuhan limpahkan atas kami Momen Natal adalah momen yang luar biasa yang pasti selalu kita semua ingat dan kita semua ingin kenang gitu ya 2000 tahun yang lalu, bayi Yesus lahir dalam segala kesederhanaannya Kita juga akan merayakan Natal dan mempersiapkan hati kita dengan segala kesederhanaan Puji syukur kepada Tuhan Kami tadi juga diingatkan melalui firman hari ini bahwa dalam pelayanan ini Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan Jangan sampai kita menganggap kita diperlukan atau dibutuhkan Namun biar segalanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Dan nanti jika ada, pasti kita akan memerlukan dukungan dari semuanya Apakah nanti ada yang jadi worship leader, jadi singer, main musik, mungkin ada drama Kami juga berharap Bapak Ibu untuk bersedia menerima kepercayaan itu Dan kita bersama-sama melayani Tuhan Terima kasih Terima kasih Pak Edy yang sudah melantik Sudah melantik panitia natal dan tahun baru 2022-2023 Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nikolas juga Tuhan memberkati Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini Kita mau menghidupi firman Tuhan Dan selalu membawa damai di dalam hati kita Supaya orang lain juga melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita Ada damai dalam jiwaku Ada damai dalam jiwaku Aku bersyukaria Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita Terima kasih Berkat memenuhi firman Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita Tuhan-tuhan Yesus telah menunjukkan jadi namai hatiku Tuhan-tuhan Yesus telah menunjukkan jadi namai hatiku Tuhan-tuhan Yesus telah menunjukkan jadi namai hatiku dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengiklarkan pengakuan iman rasuli aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa kali ke langit dan bumi dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menerita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke alam mal pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya pada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin jemaat yang dikasih dan mengasih Tuhan arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera amin Tuhan menyinari engkau dan roh suci Amin Jembat silahkan duduk kembali mengambil wabudu Tuhan berkati